Intro Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan zona atau lokasi tempat pelaksanaan kampanye akbar pada Pemilihan Umum Serentak tahun 2024. Penetapan ini tertuang dalam keputusan KPU nomor 9 tahun 2024 tentang penetapan jadwal dan lokasi kampanye. Di Kabupaten Marujambi terdapat 9 lokasi di 7 kecamatan untuk pelaksanaan kampanye akbar. Di antaranya, kecamatan Bahar Utara ada 2 titik, yakni di desa Talang Bukit dan Matra Menunggal. Kemudian Jaluko hanya 1 titik di desa Senaung. Kecamatan Kumpe Ulu 1 titik di desa Kasanglopa Alay. Di kecamatan Mestong 1 titik yang dilaksanakan di desa Pondok Meja. Selanjutnya, kecamatan Sungai Bahar hanya di desa Berkah. Dan kecamatan Taman Rajo di desa Kemingking Dalam. Kemudian, di kecamatan Sungai Gelam terdapat 2 titik lokasi kampanye akbar, yakni di desa Tangkit dan Petaling Jaya. Meski sudah mulai sejak 21 Januari lalu, namun dari catatan KPU hingga kini, belum ada pelaksanaan kampanye akbar, baik dari pasangan calon dan partai politik peserta pemilu di Kabupaten Marujambi. Nantinya, masing-masing peserta pemilu secara bergantian melaksanakan kampanye akbar berdasarkan jadwal yang telah ditentukan. Semua titik itu di lapangan bola semua ketua ya? Tadak-tadak di lapangan bola semua, mayoritas ya, di lapangan bola semua. Melimpahkan banyak orang gitu kan, ya kalau bisa, pertama tertib dalam apa istilahnya itu kan, jago, ketertiban, keamanan di sana gitu kan, pada saat kampanye. Yang kedua, kampanye ini kan terkait pesimisi kan, kadang orang ini kan juga apa istilahnya nyebarkan, jangan sampai menyebarkan berita hoa, sarak gitu, kira-kira bisa menyinggung perasaan orang lain gitu.